Sementara itu hingga kini banjir masih melanda wilayah pantai utara Jawa Tengah. Pabair saya hingga hari ketiga banjir meluas sampai ke delapan wilayah di kecamatan dan juga di kabupaten Demak, Jawa Tengah. Selain akibat curah hujan yang tinggi, banjir ini disebabkan jepolnya tanggul sungai. Ketinggian air mencapai 1 hingga 1,5 meter dan ada 65.109 jiwa terdampak. 2.163 diantaranya mengungsi dan sebagian lain memilih bertahan di rumah meski terendam banjir sekitar 50 cm. Sementara itu di daerah lain pemirsa banjir masih merendam 50 desa dari 11 wilayah di kecamatan dan kabupaten Dipati, Jawa Tengah. Hari ini banjir di wilayah Pati sudah memasuki hari keempat. Meski masih ada ketinggian air yang bertambah, warga tetap bertahan di rumah mereka masing-masing. Lalu bagaimana situasi wilayah terdampak banjir di Pantura, Jawa Tengah? Kita akan langsung bergabung bersama Udin Alinani melaporkan dari Pati dan Galih Saputra dari Sumarang, Jawa Tengah. Kita ke Udin terlebih dahulu. Udin, bagaimana perkembangan banjir di Pati sejauh ini dari pantauan Anda? Ya, selama aksian Iqbal. Dan selama aksian pemesan dapat dilaporkan bahwa kondisi banjir di Pati belum ada tanda-tanda surut, di mana ketinggian air terus bertambah dan sedikitnya 50 desa terendam di wilayah Pati yang tersebar di 11 kecamatan. Di mana sebelah kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Gabus, kecamatan Kayen, kecamatan Tambah Romo, kecamatan Sukolilo, Jakanan, Pati, Juana, dan kecamatan Batangan, serta kecamatan Tayu. Dan dapat kami melaporkan bahwa yang terparah saat ini ada di sejumlah tiga kecamatan, yaitu kecamatan Jakanan, kecamatan Gabus, kecamatan Juana. Dan dapat kami melaporkan bahwa saat ini ketinggian air bervariasi di wilayah tersebut, di mana ketinggian air antara 80 cm sampai dengan 1 meter lebih. Dan untuk saat ini warga masih terus bertahan di permukiman mereka, karena mereka masih menganggap bahwa mereka masih bisa untuk membuat ranggon di dalam rumah mereka, Iqbal. Lalu bagaimana cara mereka bertahan dalam kondisi seperti itu dengan berbagai keterbatasan, Udin? Ya, dapat kami melaporkan bahwa warga saat ini memang hanya bisa memanfaatkan sisa-sisa makanan mereka yang ada saat ini. Jadi mereka berharap bahwa pemerintah Kabupaten Pati di hari keempat ini yang belum menyeluruhkan batuannya segera menyeluruhkan batuannya pada warga. Karena saat ini warga masih terus bertahan di permukiman dan mencoba mencari informasi bagaimana bisa menjalankan ibadah puasa mereka pada saat ini. Karena mereka masih sangat kekurangan daripada sembako. Jadi mereka sangat mengharapkan makanan siap saji, sehingga mengharapkan pemerintah Kabupaten Jati bisa menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Iqbal. Kita mundur beberapa tahun belakang, memang pati beberapa kali terdampak banjir. Namun skala banjir kali ini apakah lebih parah atau justru paling parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Untuk tahun-tahun sebelumnya, mungkin banjir di pati ini kelihatannya lebih parah dibanding tahun kemarin. Di mana tahun ini hampir 50 desa lebih yang terdampak banjir. Dan ketika banjir bervariasi antara 80 sampai 1 meter lebih. Dan ini karena dampak dari surah hujan yang sangat tinggi di pati saat ini. Dan dimanapun sungai Wilalun yang saat ini yang mengarah ke sungai Johana, pintu sungai Wilalun dibuka setinggi 45 cm. Sehingga sungai Johana ini tidak bisa mampu menampu depan harian tinggi dan meluap ke permukaan warga. Baik, jadi terakhir ini aktivitas warga, aktivitas perekonomi yang di sana bisa dikatakan lumpuh karena banjir ini? Ya Iqbal, memang rata-rata warga desa yang terdampak di banjir ini, akses jalan mereka sudah lumpuh dan aktivitas mereka lumpuh. Mereka hanya menggunakan perahu untuk keluar dari pulau masuk di desa tersebut. Dan warga sangat mengeluh karena untuk mertipelas mereka tidak bisa lakukan apa-apa lagi, lumpuh total. Baik, Udin terima kasih. Kita beralih ke Galih di Semarang. Galih, bagaimana kondisi terkini banjir di sana dari pantauan Anda? Ya selamat siang Ibal dan Jawa Ibu Bersa. Benar sekali bahwa saat ini masih terdapat genangan air di Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Semarang, Jawa Tengah. Dan memang meskipun ada genangan air saat ini, genangan air ini sudah cenderung surut jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dan memang untuk saat ini genangan air ini terlihat di Jalan Raya Kaligawe atau di Kelurahan Tambak Rejo ini, namun begitu sudah surut dan bisa dilalui oleh kendaraan umum seperti kendaraan roda 2 maupun roda 4 meskipun dalam kecepatan terbatas. Dan kami tadi juga sempat melihat bahwa masyarakat di sekitar Jalan Raya Kaligawe atau di Kelurahan Tambak Rejo ini juga sudah mulai membersihkan potoren yang masuk ke dalam rumah akibat terjadinya banjir. Mereka ini mulai mau ngepel, kemudian memungut sampah-sampah yang kemarin terbawa arus air hingga masuk ke dalam rumah. Dan selain itu kami juga tadi melihat bahwa memang selain berdampak pada Jalan Raya banjir di Kelurahan Tambak Rejo ini juga berdampak pada beberapa fasilitas umum, yang mana seperti ada tempat pengisian bahan bakar atau SPBU, kemudian gedung perbankan, selain itu juga ada pesantren maupun minimarket dan juga toko-toko yang ada di Jalan Raya Kaligawe ini. Dan untuk saat ini petugas dari TNI, kemudian Polri, dan juga ada petugas dari relawan seperti Timsar, kemudian BBBD, dan juga Tagana yang masih bersiaga di tempat ini dan juga di tempat ini masih berdiri dapur umum yang disediakan untuk memberikan bantuan masyarakat. Ada tiga tenda yang didirikan di tempat saya melaporkan saat ini, yang mana dari Sat Brimopol dan Jawa Tengah, kemudian ada juga dari Kemenkes RI, dan juga ada tenda darurat yang didirikan dari Pemerintah Kota Semerang atau Kecamatan Gayam Sari. Dan dalam sehari ini, tenda-tenda ini bisa memberikan bantuan logistik kepada warga sekitar 16 ribu nasi bungkus, di mana ini diberikan kepada warga yang membutuhkan bantuan logistik termasuk untuk mencukupi kebutuhan saat menunaikan ibadah buka puasa maupun sahur. Dan memang untuk di Kecamatan Gayam Sari atau lebih tepatnya di Semarang, Jawa Tengah ini ketika banjir pertama kali terjadi berdampak pada seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Gayam Sari ini. Total ada tujuh kelurahan yang terdampak di sini, seperti ada di wilayah sawah besar, kemudian ada di Lampir termasuk kelurahan tambak reja di tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk penyebab banjir di tempat ini, seperti yang informasi yang kami dapatkan kemarin adalah karena tingginya curah hujan, kemudian juga ada banjir dan penurunan muka tanah sehingga terjadilah banjir di tempat ini. Dan untuk menanggulangi banjir ini memang dari pemerintah kota Semarang juga telah mengerahkan berbagai upaya termasuk menyiagakan pompa air, yang mana di tempat saya melaporkan saat ini yang paling terdekat setidaknya ada dua rumah pompa yang diaktifkan, yang mana yang satu ini ada di Pasar Waru, kemudian ada di Kandang Kebu. Di dua rumah pompa ini terdapat setidaknya enam pompa yang mana memiliki kapasitas sekitar 600 hingga 800 liter per detik, sehingga diharapkan ini banjir segera surut dan bisa memperlancar lalu lintas di tempat ini, termasuk memperlancar proses normalisasi dari jalur rekereta api yang juga ada di Jalan Raya Kaligawe di Kelurahan Tambak Rejo ini. Dan memang proses normalisasi ini setelah berlangsung dari kemarin kami juga melihat ada kereta yang mengakut balas, kemudian ada juga kereta KPJR yang digunakan untuk menormalisasi rel-rel yang kemarin sempat terendam. Dan memang kemarin jalur kereta api atau jadwal kereta api ini juga sempat terganggu, karena di rel kereta api di Jalan Raya Kaligawe ini sempat terendam di atas rel ini sekitar 20 cm. Namun saat ini sudah surut dan lalu lintas untuk kereta api saat ini juga sudah kembali normal. Begitu juga dengan keadaan di stasiun Tawang ini saat ini juga sudah normal, karena penumpang juga sudah bisa menaiki kereta api di stasiun Tawang. Sementara kemarin memang dari penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket di stasiun Tawang ini, dialihkan ke stasiun Poncol, dan untuk saat ini sudah kembali lagi ke stasiun Tawang, di mana perjalanan kereta api untuk menuju ke arah Jawa Timur ini juga sudah bisa berjalan, selain itu juga untuk perjalanan dari Semarang relasi menuju ke arah barat atau ke arah Jakarta. Dan memang untuk saat ini dari pemerintah kota Semarang, kemudian para petugas dan relawan yang ada di saat ini masih memberikan bantuan agar bisa meringankan beban yang dialami oleh warga-warga yang terdampak banjir di Kelurahan Tambak Rejo maupun di beberapa titik lainnya. Dan kami berharap ini akan ketinggian airnya akan semakin surut dan semakin kering dan kemudian keadaan di masyarakat ini bisa kembali normal seperti sediakalah. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Semarang kembali ke studio, Iqbal. Baik, Galih Saputra dan Udin Alinani, terima kasih rekan-rekan atas laporan Anda. Terima kasih telah menonton!